Dewan Perwakilan Rangkiat Daerah Kabupaten Tulungagung melaksanakan Rapat Paripurna persetujuan bersama Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah di Gedung Gerahawi Jaksana. Dalam sindang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Kepala Daerah ini ada beberapa RAN PERDA yang ditetapkan menjadi PERDA. Di antaranya, RAN PERDA tentang Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, RAN PERDA tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, RAN PERDA tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, RAN PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, RAN PERDA tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Selanjutnya, RAN PERDA tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan, RAN PERDA tentang Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini, RAN PERDA tentang Pendidikan Karakter Kabupaten Tulungagung, RAN PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2022 hingga 2042, RAN PERDA tentang Pengelolaan Teknologi dan Informasi, RAN PERDA tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, RAN PERDA tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, RAN PERDA tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah No. 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, RAN PERDA tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, dan RAN PERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Berapat Pak Bani Purna Dewan yang dalam rangka untuk pengesahan perda perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Tulungagung, dimana memang ada beberapa harga rata yang perlu disikapi, yang perlu ditindaklanjuti terhadap aspirasi dari warga-warga masyarakat. Hal tersebut sudah kita tampung, dan sudah kita memberitakan kepada seluruh jajaran Pembangun PD untuk sudah menindaklanjuti terhadap temuan-teman atau bahkan lain, terhadap yang diusulkan, akan kita pelajari dan kita kaji agar nanti bisa ditanda lanjut-lanjut. Untuk pemecahan di Dinas Penyertaan Modal Rakyat ini gimana Pak? Jadi begini, nanti tentu saja pemecahan satu lembaga atau institusi itu kan memanfaaturnya kita pelajari. Akan kita kaji sesuai dengan tukusi yang ada atau tidak. Ketepatan kita juga akan membuat perda untuk pengembangan institusi baru yaitu badan, riset, dan inovasi daerah yang dikenal dengan berida. Nanti akan kita bahas bersama tentang institusi baru yang ada. Meskipun ranperda telah ditetapkan menjadi perda, ada catatan-catatan dan pandangan akhir dari masing-masing fraksi yang harus dilaksanakan oleh Bupati Tulungagung. Di antaranya, mengupgrade alat pelayanan EKTP serta menambah sarana agar tidak ada kendala dalam melayani warga masyarakat. Budokan-budokan itu kan sebuah lembaga yang nanti melakukan riset-riset dalam rangka itu tadi. Kalau Dinas Pendidikan dan Warga di belah itu plus minasnya di mana. Makanya setelah nanti melakukan komunikasi, konsolidasi, koordinasi, akan kita jadikan satu kebijakan kemupakatan bersama antara legislatif dan eksekutif. Intinya kita saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi, tidak pada posisi menghakimi eksekutif. Eksekutif juga dimintang, tidak alergi untuk dikritik selama kritik kita membangun untuk kebaikan. Ada pun perubahan APBD Kabupaten Tulungagung yang disetujui dan ditetapkan adalah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp2.508.713.753.391. Setelah perubahan sebesar Rp2.565.158.782.673. bertambah Rp56.445.029.282. Belanja sebesar Rp2.666.839.183.703. Setelah perubahan menjadi Rp3.320.546.945.327. bertambah Rp653.707.624. surplus atau defisit sebelum perubahan Rp158.125.430.312. setelah perubahan Rp7.755.388.162.654. bertambah Rp597.262.730.342. Pada limaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar RpB16.874.574.569.688. Setelah perubahan Rp26.874.569.688. bertambah Rp10 bilyar. Pembiayaan itu sebelum perubahan sebesar Rp158.125.430.312, setelah perubahan Rp755.388.162.654, bertambah Rp597.262.732.342, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0.